Yang pemirsa penjabat Bupati Morojambi, Bahyuni Deliansyah menjadi inspektur upacara pada apel besar hari Pramuka ke-62 tahun 2023 yang digelar di lapan kantor Bupati Morojambi. Bertempat di lapangan Bukit Cintokenang, kantor Bupati Morojambi, Bahyuni Deliansyah, Penjabat Bupati Morojambi, sekaligus Kamabijab Morojambi menjadi inspektur upacara pada apel besar hari Pramuka ke-62 tahun 2023. Dengan tema, mari kita wujudkan STM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Tema ini menunjukkan semangat gerakan Pramuka untuk meningkatkan STM yang lebih profesional dengan tetap menenamkan nasionalisme dan cinta tanah air. Pada apel besar hari Pramuka tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kuartir Morojambi, Kepala Kuarjab Morojambi, Anggota Mabijab, Mabiran, dan Mabiku sekalipaten Morojambi, pimpinan kuartir beserta para andalan dan pembina gugus depan, para adik-adik siaga, penggalang, penegak, dan pendegak. Penjabat Bupati Morojambi mengucapkan selamat hari Pramuka ke-62 tingkat Japan sekaligus memperingati 111 tahun keberadaan gerakan kepanduan di bumi Indonesia. Dengan tema, mari kita wujudkan STM yang profesional dan berwawasan kebangsaan, bisa menunjukkan semangat gerakan Pramuka untuk meningkatkan STM yang lebih profesional dengan tetap menenamkan nasionalisme dan cinta tanah air. Dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mengembangkan gerakan Pramuka di Morojambi dan dukungan orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya dalam mengikuti gerakan Pramuka. Untuk diketahui pada kesempatan itu, Bupati memberikan penghargaan kepada instan Pramuka yang sudah memberikan kontribusi untuk kemajuan gerakan Pramuka Kabupaten Morojambi.